Selamat siang dari Jati Waringin Seperti biasa, gue lagi di Baiker Second Sport Karena hari ini, gue mau nyobain motor yang ada di depan gue ini Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah Motor Adventure Brand dari Ducati Dan ini, benar-benar tinggi banget sih ini motornya Langsung aja, kita naik motor ini Ini dia Ducati Desert X tahun 2023 Oke, disini gue yang amaze tuh, motor ini tuh kayak kekar banget ya Terus, jangkung motor ini Dan kalian bisa lihat ya, gagah banget ini motor Bener-bener, udah siap banget buat tempur, buat touring juga oke Buat yang mau dakaran di pasir Bromo juga Sangat cocok banget dengan motor ini Gokil Ini motor udah banyak juga part-part yang sudah ditambahin ya Setau gue juga motor ini, kalau kita beli motor ini Dia tuh cuma dapet crash bar sama apalagi ya Kayaknya cuma itu doang deh Nah, diantara lainnya nih Banyak part-part SW Motec Contohnya kayak handguard-nya Terus, ini juga ada skid plate-nya juga dari SW Motec Terus, untuk lampu sainnya juga udah Ducati Performance Dapet fog lamp juga nih, gue gak tau fog lampnya, merknya apa Terus, kenapa opot udah termik noni full system Sama, dapet tanki cadangan juga loh Gokil Nah, ini setau gue tanki cadangannya ini 8 liter Sama, di tanki utamanya ini 21 liter Ya, jadi kalau ditambahin jadi berapa tuh 29, ya 30 liter lah ya Terus, untuk ban depan ini diameternya gede banget ya Dia di ring 21 dan belakangnya ring 18 Terus, ban-nya juga udah diganti pake Pirelli Dia dual purpose gini Nah, ini udah cocok banget nih buat oprot-oprotan nih Oke ya, langsung aja kita naikin motor ini Nah, jadi motor ini tuh Seat height-nya tuh tertinggi yang pernah gue coba Nah, ini gue 2 kaki itu hampir jinjit Ini kayaknya kalau emang orang tinggi 160-170 sih Harus 1 kaki gitu Nah, kalau 1 kaki sih pas ya Tapi ya, tetep aja sih ini Motor tinggi banget sih Terus, disini juga sudah ada tersedia breakout buat tank bag ya Dari SW Motec Ini juga fuel cap udah diganti pake Rizoma Ini khusus Ducati Desert X Ada tulisan itu Terus, udah ditambahin juga ada steering damper dari Ohlins Gitu, terus ini sama, apa namanya, pond holder dari Motowolf-nya Oke, spirometer-nya dia kotak gitu Keren sih ya Waduh Dia kurang lebih sama kayak Ducati Tapi dia versi kotaknya aja Kalau Ducati tuh kan dia landscape ya Ini portrait gitu Oke, langsung aja kita hidupin Wah, ini suara dari Aether Mignone Enak juga nih suaranya nih Gaspol terus suaranya Oke ya, untuk fitur lainnya Disini ada pemanasan grip Ada fog lamp juga switch-nya disini ya Di bawah Terus, hi-beam-lo-beam di sebelah kiri Hazard Ini tombol buat ABS Dan riding mode-nya ini banyak nih guys Ada 6 Oke ya, kita lihat nih Selektornya riding mode Ini ada touring Evo Sport Evo Urban Evo Wet Evo Ini default, ini back Balik lagi ya Jadi kita hitung dari sini Default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rally Evo Kita coba udah pake ini dah Apa Enduro ya Rally kan buat di Ini touring aja deh kita pake ya Atau sport Karena kita di jalanan seperti ini Oh nggak deng Ini settingan buat Ini apa namanya Kayak traction controlnya mau berapa gitu ABS-nya yang Riding mode-nya Enduro Oke, kita coba ya Oke, kita coba keliling-keliling sini Wah, suaranya sih gokil Enak banget Modonya low loh ya Masih 1078 Oke, bismillahirrahmanirrahim Feel-nya gimana ya Seru sih Waduh, backshifter up and down lagi Enak banget loh Mulus banget perpindahannya Terus ya motor ini juga Kalau misalkan kita mau Touring cross country gitu Ya ini pilihannya paling tepat sih Udah dapet tanki cadangan gitu ya Jadi udah nggak khawatir Kalau misalkan tanki utamanya habis Nah, dia tuh ada bypassnya gitu Ada selang lagi Untuk menghubungkan ke mesin Jadi bahan bakarnya bisa Ada flow-nya gitu Oke, kelaksonnya seperti itu Oke, kita coba narik ya Ya, oke lah tarikannya ya Dia tuh mesinnya mesin Ducati Monster 937 Ya, makanya itu size-nya dia tuh 937 guys Jadi ya kalau di motor ini sih Nggak perlu gebut-gebutan ya Karena motor ini mementingkan endurance Sama kenyamanan pada saat berkendara Sumpah loh, ini gue dari tadi Ngelewati jalan bergelompang Kayak motor ini tuh kayak Ngayun-ngayun gitu loh Enak banget Tuh, kita setiap Downshift tuh ada auto blipnya gitu Waduh Wah, ini asli sih Ini motor seru banget cuy Sudah meledak kayak gitu lagi Sama Gue sadari juga ya Ini switch-nya tuh persis kayak V4 Jadi dari tombol riding mode-nya Terus cruise control-nya juga Sama yang kanannya juga ini Pemanas hand grip gitu-gitu ya Kurang lebih sama sih Cuman dia membedakan adalah Ya, ini ada tombol Lampu ya Jadi lampunya ini Dia bisa dinyalain secara manual Atau auto Ya, mengikuti keadaan cuaca Misalkan gelap ya Dia nyala Terang dia mati dengan sendirinya Tapi ya, kalau mau Ngidupin si forklapnya Tekan tombol ini yang lama Tombol lampu sini ya Ini sih lebih tinggi dari GS ya Even dia settingannya Gak bisa diapa-apain Ini suspensinya Cuman kayaknya Kalau perkara suspensi Itu dia lebih Canggih GS Tapi kalau di ini tuh Kayak apa ya Ya oke lah ya Motor buat off-road gitu bisa Dan ini Apa ya Rasa berkendaranya tuh enak banget Ya, posisi riding-nya Seperti ini cuy Wah, gokil Sudah meledaknya gitu loh Kalau down sim Nah, terus Untuk tanki belakangnya juga Di spirometernya ini Ada indikatornya juga guys Jadi, tahu kita levelnya Seberapa Di bawah sini ya Kecil dia Oke, kita coba Filtering ya Apakah susah Ya, mungkin Kalau buat orang yang pendek Rada ribet gitu Ya, kalau gue sih Karena gue tinggi gue 184 Ya, alhamdulillah Aman-aman aja Wah, rem depannya juga Pakem banget lagi Kaget gue kalau meram Oke, jadi ini kita Coba bawa muter ke Jakarta Biar lebih enak Tapi asli sih Ini motor Enak banget Lebih apa ya Kalau dari segi mesin Dibandingkan sama GSI Lebih ramping ini ya Daripada GS GS itu kan dia lebih keluar ya Dan dia Boxer juga mesinnya Kalau ini kalau gak salah tuh Apa ya Testra Teta Penyebutan Nama-nama motor Di Ducati tuh Keren-keren loh Ada Ducati V4 Yang mesinnya Gran Turismo Terus Apa lagi ya Ya Desbosedici lah tuh Keren-keren sih Nama-namanya ya Nah, kalau yang ini Ini ya Testra Teta Susah banget nyebutnya emang Yap, dia 2 silinder Ya, suaranya Ya, layaknya Ducati lah ya Oke, itu kayaknya Kalau misalkan motor ini TCS-nya mati Ini wheelie sih kayaknya Ya, powernya oke sih Enak Pusat motor kayak gini ya Ini lebih enak lagi Kalau kita udah masuk di Ini apa namanya Jalanan yang kurang rata gitu Yang berpasir kah Atau yang berlumpur Kayaknya motor ini tuh Saingannya Dia sama Ini apa namanya Afrika Twin ya Ya, Afrika Twin Waduh gila Kena lopang aja Seminim itu loh Getarannya Kita coba Cruise controlnya Nah, dia tuh ada indikatornya tuh ya Ini kita set di Speed 65 Ya, mungkin kalau di Jakarta Eh, maksud gue di Indonesia ya Pakainya tuh cocok di Pantura sih Pantura tuh kan lurus-lurus aja Nah, mungkin di Satu saat kalian Becape gitu Nah, bisa sambil Pakai cruise control ini Kalau misalkan di luar negeri sih Lebih kepake lagi ya Fitur cruise controlnya Ya, kalau di sini ya Ya, gitu lah Kadang kalau ada orang di depan Kita ngerap Beda lagi Kalau boleh masuk tol Itu lebih Lebih nikmat lagi cuy Parah Handlingnya juga nih Bener-bener enak banget cuy Oke, nanti di depan tuh kan Ada jalan corcoran ya Kita coba ya Waduh Merih banget Ada helm jatuh cuy Tapi, oke lah ya Ya, panas mesin 82 derajat celcius Rasa panasnya tuh Nggak ada sama sekali di kaki Ya, karena sambil jalan ya Mungkin kalau macet ya Pasti panasnya bakal naik Gokil sekali Motor ini bener-bener luar biasa Oke, kita tes ya Jalan Corcoran Gitarannya Bener-bener teredam banget Ini aja Kita pake riding mode Yang sport kok Gimana yang pake Tour gitu ya Tour kan pasti Settingan suspensinya Bakal berbeda Sama settingan mesinnya juga Pasti Berubah juga Waduh Anginnya kencang banget guys Terus untuk mau Banjir-banjiran juga Pake ini sih oke banget ya Tapi ya gue Nggak tau ya Kalau di motor Ya ini kan namanya juga Motor Itali gitu ya Kadang sensitif gitu Dengan kelistrikan Apakah aman ya Tapi kayaknya Di luar sana Orang udah banyak yang pake Boat off-road sih motor ini Harusnya sih aman Nggak ada problem apa-apa Buat speeding juga Oke sih ini enak banget Ya oke lah ya Ini motor dengan harga 700 Atau 800 jutaan gitu ya Ini motor enak banget sih Jujur Duh meledak-ledaknya Ampun Wah gila Hebat banget sih Pake ini Oke ya Ini dikarenakan cuaca Yang kurang mendukung Sebaiknya kita puter balik saja ya Ini hujannya makin deres guys Wah sampai Jakarta Ampun Terus banget hujannya guys Oke kita putbal aja ya Oke mungkin nanti gue akan stop dulu ya Karena harus leduh dulu ini Wah kita melawan hujan Ya sepi sih emang ya Ya ini karena hujan Oke disana masih belum hujan guys Wah gila Alapuyum nih gue Ya nggak apa-apa lah Dengan motor seperti ini mah Harusnya enak-enak aja Kayak disini udah reda-redaan Ya namanya juga hujan lewat ya Sampai disini Udah kering Ntar gue lap dulu nih visor Kayak apa kaca GoPro gue Oke kita stop disini aja deh Di Shell ya Oke Sampai juga kita Gila ya Gue first time ya Nyobain motor ini sih Oke jadi mungkin Untuk video kali ini Sepertinya sampai sini dulu Seperti biasa kalian Jangan lupa klik like, share Dan subscribe channel gue Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Agar kalian tahu Jika ada video terbaru lagi Nah kalau kalian berminat dengan motor ini Kalian bisa langsung aja hubungin nomor yang ada di bawah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye